Oke Lin, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa di sesi umum atau sesi general ini? Oke Pak, saya jadi mau nanya. Saya kan itu backgroundnya itu lulusan S1 ilmu komunikasi. Tapi kalau misalkan saya memilih pekerjaan seperti di bidang finance atau accounting itu bagaimana? Tapi memang sebelumnya saya pernah magang juga di bidang itu. Magangmu di bidang apa? Finance accounting gitu? Iya, seperti di finance accounting. Oke, menarik ya. Jadi kayak gini, ini aku ngomongin teori basicnya dulu. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill, yang nomor satu itu. Yang nomor dua, setiap pengalaman pasti menghasilkan lebih dari satu skill sekaligus. Dengan kamu kuliah, kan ilmu yang kamu peroleh nggak cuma ilmu komunikasi. Selama periode kuliah, kamu ada magang, kamu ada organisasi, kamu ada perlombaan, kamu ada tugas kampus, kamu ada proyek, kamu ada KKN, dan lain-lain gitu. Itu semua pasti menghasilkan skill. Nah, di sini tinggal kamu gimana caranya memilih salah satu atau salah berapa dari skill-skill yang kamu peroleh untuk kerjaan. Pada saat kamu melamar pekerjaan, ya, di luar bidang pendidikan, boleh nggak? Boleh banget. Asalkan izinkan kita, kita tuh perusahaan, which is recruiter, orang yang belum kenal kamu, izinkan kita itu di awal tahu alasan kenapa kamu yang background pendidikannya nggak sesuai, kok tetap nekat ngelamar di sini. Paham nggak? Jadi harus ada alasan. Nah, kamu punya alasan itu dari apa? Pengalaman kerja sebelumnya. Jadi, kalau kamu sudah punya pengalaman kerja atau magang, ya, di luar komunikasi, kayak gitu, dan itu sudah dijalankan, dan itu kamu memang suka akhirnya, artinya tetap ngelamar nggak masalah. Karena kamu sudah punya modal bahwa, saya tuh pengen ngelamar di sini bukan karena nggak ada modal. Modal saya tuh karena saya pengen. Yang kedua, sudah saya inisiasi dengan punya pengalaman kerja, punya pengalaman magang sebelumnya. Cuman waktu itu, durasinya terbatas, kesempatannya terbatas. Saya melihat ini sebagai suatu kesempatan yang layak untuk dicoba, karena relate, kayak gitu. Jadi, seolah-olah di CV tuh kamu bilang bahwa, kalau Anda hanya melihat dari pengalaman kerja, ya nggak relate, ya nggak sesuai. Tapi saya juga ada loh pengalaman di bidang itu saya udah punya. Sehingga apa? Pada saat menuliskan pengalaman tadi yang hubungannya sama finance gitu-gitu, di CV harus dituliskan dengan benar dulu. Karena itu yang ibaratnya ingin kamu sodorkan, yang ingin kamu tonjolkan. Sehingga, walaupun aku nggak kenal kamu, suka nggak suka, mau nggak mau kan kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Bener ya? Kecuali walk-in interview, kecuali di job fair datang. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Sehingga, begitu aku ngelima, CV mu, oh ini pendidikan nggak sesuai. Tapi, dia punya pengalaman kerja di bidang itu. Sehingga, nanti di sesi detail kita bahas, yang kamu tunjukkan itu bukan masalah. Ini orang jurusan komunikasi pengalaman kerjanya ini, terus disodorin bahwa saya ini loh, saya pengen di sini daripada komunikasi. Nggak kayak gitu. Nanti bahasanya, cara brandingnya adalah, ya mungkin di luar sana, jadi cara brandingnya nanti adalah, saya adalah orang yang ingin bekerja di bidang finance, punya pengalaman finance, tapi kelebihan saya adalah, saya memiliki kemampuan komunikasi di atas rata-rata. Nah, paham nggak? Jadi, kalau kamu membandingkan finance kamu cuma segini, dibandingkan dengan orang yang sejak awal kuliahnya itu bagian finance. Misalkan segini, sejengkal. Kalah. Tapi, kamu memposisikan di CV, memposisikan di branding social media, memposisikan diri di interview, dan lain-lain, itu adalah, kamu udah punya komunikasi setebel ini, finance setebel ini, finance-nya taruh di atasnya gini. Nah, paham nggak? Jadi, kamu membrandingnya itu bukan menonjolkan salah satunya, tapi saya adalah seorang yang ingin dan punya kemampuan di bidang finance, yang didukung dengan kemampuan komunikasi di atas rata-rata. Gitu, dibalut kayak gitu. Akhirnya kamu tetap gede gitu. Paham ya? Sebenarnya jawabannya simple tadi. Ya, boleh coba aja. Tapi, itu biar kamu kegambar, oh, nulisnya gimana ya gitu. Karena, 5 hal yang harus kamu lakukan pada saat nulis di CV, nulis di sosmed, interview, dan lain-lain gitu ya. Aku ngomongin CV dulu. CV itu harus jujur. Jujur aja nggak cukup. Dia harus lengkap. Relevan dengan posisinya. Yang keempat adalah menarik. Gitu. Suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Suka nggak suka, kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, yang terakhir itu ada namanya up to date. Jadi, yang terupdate dari dirimu gitu. Sehingga tadi, dari bahasanya kamu harus bisa nge-package kayak gitu. Oke? Jadi, boleh ya. Boleh. Panjang ya gitu. Nggak apa-apa. Biar kamu kayak inget terus gitu. Ada lagi nggak yang pengen ditanyakan atau respon, boleh? Ada lagi sih, Pak Asa, yang mau saya tanyakan. Jadi, kan saya ini kan selama berkuliah, saya kan kuliahnya jurusannya ilmu komunikasi ya. Nah, itu biasa di kuliah itu kan pasti diwajibkan untuk magang. Betul, iya. Nah, selama saya magang itu kan saya pasti harus yang relate dengan jurusan saya kan. Nah, kebetulan waktu itu saya kedapatan magang di salah satu perusahaan televisi. Dan setelah saya lulus kuliah itu, apakah boleh? Nah, misalkan saya mau lamar di bagian posisi finance. Tapi saya tulis juga gitu, di dalam CV itu ada pengalaman yang nggak relate seperti tadi. Yang saya punya pengalaman magang di salah satu perusahaan televisi di Indonesia. Tapi nggak relate gitu, Pak. Jadi gini. Untuk orang, ini praktikal banget ya. Jadi, kalau secara teoris, teoritis, yang ditulis itu harus yang relevan dengan posisi yang dibuka. Betul. Tapi, prakteknya, ya, jangan sampai kayak, oh ini nggak relate, nggak aku masukin. Ini nggak aku relate, nggak aku masukin. Akhirnya CV-mu kosongan, paham nggak? Gitu. Itu malah lebih dihindari. Karena yang benar, yang namanya tulis aja yang relate, itu sistemnya bukan take out. Tapi replace. Gitu. Jadi, kalau ini nggak aku masukin, CV-mu kan masih kosong nih. Ada penggantinya, kayak gitu. Orang yang sudah punya banyak pengalaman, enak. Nge-replace-replace kayak gitu, enak. Tapi kalau nggak, resikonya apa? Ada yang di-take out, nggak ada penggantinya. CV-mu malah kosongan. Malah dianggap nggak punya pengalaman. Hanya karena pemikiran kayak tadi, ya kan? Padahal kamu punya pengalaman, hanya nggak ditulis, tapi dianggap nggak punya pengalaman magang. Gitu. Sehingga saranku apa? Sebagai seorang first graduate, itu dimasukin nggak apa-apa. Karena memang itu nilai plusmu. Oke? Gitu. Jadi, di awal-awal karir tuh jangan terlalu banyak take out-take out kayak gitu. Karena kamu yang mau buat replace susah, kecuali nanti kamu udah punya cukup banyak pengalaman. Sehingga, ah, organisasi nggak usah aku masukin. Malah semuanya kamu cabut tuh. Organisasi kamu keluarin semua. Kamu cuma masukin pengalaman kerja, sertifikasi, achievement, gitu-gitu. Nggak ada organisasi sama sekali. Nggak apa-apa. Boleh, boleh banget. Bahkan periode kuliah yang berhubungan dengan jurusanmu, hanya kuliahnya aja. Itu murni cuma isinya pengalaman kerja, sertifikasi, training, gini-gitu. KKN keluarin, ikut-ikut kegiatan, himpunan keluarin, macem-macem keluarin, gitu. Karena tadi udah bisa replace. Oke? Tapi kalau belum, saranku tetap masukin. Gitu. Biar apa? Satu, kelihatan potensi kamu. Bahwa yang saya tonjolkan, yang ingin saya sodorkan itu finance saya. Saya maju dengan finance tadi dengan alasan. Dan saya juga punya nilai plus di bidang ini, ini, ini. Gitu. Nah, akhirnya apa? Kamu jadi resourceful, gitu ya. Terus yang lain adalah mungkin. Dengan melakukan semacam itu, ada kemungkinan loh. Di tengah proses recruitment, kamu ditawari posisi lain. Jadi bukan ditolak. Tapi gara-gara baca itu. Oh, ini kamu juga ada pengalaman ini ya, pernah ini ya. Nah, kita juga lagi butuh orang untuk ini nih. Kira-kira kamu mau nggak, gitu. Seringkali, nggak sering sih, terkadang sih. Lebih bawah ya. Terkadang, anak-anak yang ditawarin posisi kayak gitu, itu untuk posisi-posisi yang infolockernya nggak tayang. Kita lagi butuh orang untuk ini loh. Kamu nyari lockernya itu nggak muncul. Tapi muncul pada saat kamu dihadapan HR-nya. Gitu. Atau dihadapan usernya, kayak gitu. Nah, penawaran-penamaran kayak gini kan itu bukan penawaran asal. Kayak asal orang terus kita tawarin posisi lain. Nggak. Kita pasti akan lihat dari apa yang tertulis. Kenapa kok bisa ada anak bisa tawarin ke sana? Karena bahan pertimbangannya lebih dari satu. Ya kan? Nggak cuma tunggal. Gitu. Oke. Sehingga lakukan kayak tadi ya. Tulis dulu aja nggak apa-apa. Dengan bahasa finance dibalut ilmu komunikasi. Magang tetap masuk. Nanti seiring berjarahnya waktu, karir kamu udah berubah, pengalamannya udah bertambah, baru mana yang mau dimainin replace-replace itu nggak masalah. Kayak gitu. Oke. Itu ya. Alur utuhnya gitu. Oke. Menarik ya pertanyaannya. Apalagi nih yang bisa kita diskusikan. Apa lagi ya Pak? Oke aku nanya kalau nggak ada. Sejauh ini kamu nyariin follow-on kerja itu, apakah sudah tiap hari kah? Rutin nggak nyari loker itu tiap hari? Dan ngirim belamarnya tiap hari juga nggak? Iya Pak. Saya benar-benar tiap hari saya patengin juga link-in, job portal kayak Jobstreet juga. Terus? Kasber. Itu juga lumayan sering saya apply-apply juga. Oke. Udah rutin ya di sana ya? Iya rutin. Sampai detik ini, tahap terjauh udah pernah sampai tahap apa? Atau yang masih ongoing? Atau yang udah ada hasilnya gitu? Tahap terjauh? Tahap terjauh saya pernah sampai di interview sama user. User? Iya. Tapi ya lagi-lagi memang mungkin kurang beruntung juga. Jadi ya udah. Dikabarin nggak kalau nggak lolos gitu? Nggak. Nggak? Untuk setiap tahapan rekrutmen, di mana kamu diminta untuk menunggu, apakah kamu akan nurut nunggu? Atau kadang nunggu, kadang nanya, atau selalu nanya? Gimana? Kalau saya pernah saya follow up juga. Cuman nggak dibalos. Dan kalau diminta untuk menunggu, ya saya nggak cuma nunggu di satu itu. Tapi saya juga sambil play-play di tempat lain juga. Jadi nggak cuma berpatok sama satu pulusan itu aja sih. Oke, menarik. Aku lengkapin juga ya gitu. Yang kamu lakukan udah bener bahwa cari loker tiap hari, dan apply-nya juga tiap hari. Selanjutnya, kamu udah pernah sampai level interview user. Artinya, tanpa perlu aku review, harusnya CV dan berkas-berkas lain yang sifatnya administratif itu, kamu nggak terlalu bermasalah. Paham nggak? Jadi yang harus kamu pikirkan adalah, gimana caranya aku optimasi mulai dari dokumen, info loker, pokoknya tahap-tahapan itu, biar kesempatan kamu sampai interview HR dan user khususnya, lebih banyak. Gitu. Oke. Jadi yang harus kamu kuatkan itu, tahap interview. Berarti nanti kita lebih banyak ngomongin soal interview, nanti coba aku lihat ya gitu. Untuk yang zoom selanjutnya mungkin. Tapi tahap sebelumnya ini, ini untuk optimasi aja. Biar kamu dicecar makin banyak kesempatan sampai ke interview. Jangan sampai belajarnya kebalik. Nggak banyak panggilan, CV-nya diedit. Gagal di psikotest, CV diedit. Gagal di HR, beberapa kali CV diedit. Gagal di interview user, kita curiganya sama CV lagi gitu. Yang disalahin CV terus, padahal kamu udah sampai tahap sejauh ini, paham ya gitu. Jadi fokus utama kamu tuh tahap yang jauh ini, ini prioritas, yang sekunder, baru yang tahap sebelumnya. Ini untuk optimasinya. Gitu ya. Nah. Terus, balik lagi ke yang barusan aku sampaikan. Pada saat kamu menyelesaikan suatu tahap, dan ada komunikasi atau enggak. Mbak Ibu Linda, terima kasih sekian untuk interview pada kesempatan hari ini. Silahkan ditunggu sekitar 2 minggu lagi, nanti akan kita kabarin hasilnya bagaimana. Eh, tapi nggak dikabarin dong. Kayak gitu. Untuk semua kesempatan yang menjanjikan kayak gitu, silahkan follow up. Walaupun di situ kamu nggak dikasih kesempatan untuk tanya boleh nggak follow up, minta izin follow up, follow up aja. Gitu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Pu. Perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mengikuti proses rekrutmen PT ini sebagai ini. Mohon informasi bagaimana hasil dan kelanjutan dari proses rekrutmen tersebut. Gitu. Apabila Bapak atau Ibu masih membutuhkan bahan pertimbangan lanjutan, saya bersedia untuk mengirimkan tambahan dokumen atau apa misalkan, interview lagi gitu. Atau apa misalkan komunikasi yang lain gitu. Apabila Bapak atau Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait saya, dipersilakan menghubungi saya melalui nomor ini misalkan gitu. Atas informasi diberikan, saya ucapkan terima kasih Kirin. Itu contoh bahasanya. Kamu juga tadi udah bilang bahwa udah melakukan itu. Nanti kalau akhirnya mau direspon kek, nggak direspon, responnya itu nolak, responnya cuma recatnya doang gitu. Cuma di gitu-gitu doang, cuma di view-view doang profilnya, nggak masalah. Minimal, porsi kamu sebagai seorang job seeker itu udah selesai, udah kamu lakuin gitu. Banyak dari teman-teman itu dijanjiin sampai tahap nanti mohon ditunggu ya. Begitu di hari H, ini udah pas nih 2 minggu nih, nggak ada kabar. Oke fine, aku nggak lolos. Udah gitu. Jangan kayak gitu, walaupun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi jangan dianggap sebagai kewajaran. Kenapa? Karena begitu misalkan kamu direspon bahwa mohon maaf, belum dapat bergabung kayak gitu, kamu boleh nanya di situ banyak hal. Apakah saya dapat mencoba lagi di kesempatan selanjutnya ibu atau bapak gitu. Atau misalkan kamu nanya lagi gitu, mohon mohon kesediaannya untuk memberikan saya apa misalkan evaluasi terkait dengan proses rekrutmen kemarin untuk saya jadikan bahan evaluasi kayak gitu. Boleh kayak gitu, kayak gitu. Komunikasi di awal kamu bound secara baik, harus kamu akhiri dengan baik. Gitu. Kalau nggak ngerespon, itu lebih ke netral sih. Baik nggak, negatif juga nggak. Itu lebih ke netral gitu. Tapi maksudku kayak gitu aja. Oke, porsinya. sehingga apa? Nanti kamu punya data valid. Data valid tuh kayak gimana? Nih aku izin share screen. Bentar ya. Semoga nggak error nih. Udah muncul kah di situ layar warna putih? Sebentar. Loading dulu ya. iya loading. Lagi musim-musim hujan nih, jadi susah nih. Aduh. Udah jadi gimana nih. Bentar, bentar. Error. Bentar ya. Udah muncul kah layar di situ? putih? 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 Iya apa muncul? Muncul ya? Udah muncul ya? Oke. Aku jelasin. Setiap kamu selesai ngelamar kerja, di platform manapun, kamu harus rekap. Oke? Direkap. Bikin rekap sendiri. Bikin tabel gitu ya. Nomor, hari, tanggal gitu ya. Nama perusahaan, posisinya apa, terus apply-nya via apa. Harus direkap kayak gitu. Kamu harus punya rekap itu. Oke? Nah, nanti. Oke. Nah. Nanti, kalau kamu udah punya rekap-rekap kayak gitu, gunanya apa? Buat evaluasi pribadi kamu. Maksudnya, evaluasi pribadi itu gimana sih? Dalam waktu satu minggu, aku udah ngirim seribu lamaran. Per, misalkan satu minggu. Gitu. Oke? Dari seribu lamaran, gitu. Oke? Tahu bagi gini, misalkan. Berapa yang lanjut? Berapa yang berhenti? Berapa yang nggak ada respon? Paham? Gitu. Paham. Oh, dari seribu ini tuh, yang lanjut tuh ada kata kalah 200. Yang berhenti tuh ada 700. Yang nggak ada respon, 100. Nanti kamu tahu nih, ini yang nggak ada respon, mau kamu apain. Yang berhenti ini, mau kamu apain. Yang lanjut mau kamu apain. Bikin action plan di sini. Gitu. Ngapain, ngapain, ngapain. Oh, ini mungkin ditunggu lagi. Ya kan? Atau di follow up. Nanti yang lanjut ini juga sama. 200 lanjut, nanti yang berhenti berapa. Yang berhenti berapa. Yang nggak ada respon berapa. Gitu. Biar kamu tahu kayak gitu. Buat apa nanti evaluasinya? Nanti kayak gini misalkan. Aku seminggu 100 lamaran. Contoh ya. Per 7 hari. Dari 100 lamaran, katakanlah, ini, 20 lanjut. Oke. Terus, berapa ya misalkan ya? 50, stop. Gitu. Stop. Gitu. Terus, 30, masih menunggu. Menunggu. Gitu kan? Nah, padahal kamu tadi ngelamarnya lewat apa? Ada yang lewat email, ada yang lewat link in, ada yang lewat job street, ada yang lewat kaliber. Kayak gitu. Paham? Dari 20 yang lanjut ini, ternyata, ya, 10 dari job street, 10 dari kaliber. Padahal, 100 itu, aku pakai semuanya. Tapi ini kok cuma 10. Artinya, loh, dari email kok nggak ada yang lolos? Dari link in kok nggak ada yang lolos? Nanti dievaluasi. Coba cek caramu main link in gimana? Nah, gitu loh. Gunanya nge-recap tuh kayak gitu. Tau ya maksudnya ya? Iya. Nah, kayak gitu. Itu yang harus kamu lakukan tuh kayak gitu. Bener-bener kamu harus nge-recap. Termasuk follow up tadi. Yang lanjut berapa, berhenti berapa, yang nggak ada respon berapa. Nggak ada respon, ada yang dianggap nggak keterima. Berapa? Terus, berapa yang... Atau semua yang nggak direspon, aku kasih follow up setelah 2 minggu. Nanti setelah nggak ada respon, nanti bisa ada yang hijau, ada yang merah, ternyata direspon, tapi nggak keterima. Ada yang tetap masih dicuekin. Gitu. Udah 2 minggu nggak ada kabar, aku coba follow up, kayak tadi. Udah aku follow up juga tetap nggak ada respon. Yaudah, nggak apa-apa. At least kamu udah ngelakuin porsimu. Porsi seorang job seeker. Urusan nggak bales, urusannya mereka. Nanti next time kalau kamu jadi di pihak perusahaan, kamu tahu gimana cara memperlakukan CV seorang pelamar kerja dengan baik gitu. Evaluasi ini harus kamu lakukan. Karena barangkali kamu jago ngirim lamaran via email, tapi lewat link in nggak jago. Jago lewat link in, nggak jago lewat job street. Jago lewat job street, nggak jago lewat ini. Gitu. Nah, itu untuk evaluasi hal-hal semacam tadi. Gitu. Karena apa? Kadang tuh kita nggak lolos tuh bukan karena salah cara bikinnya, tapi salah cara pakenya. Contoh, CV. CV itu harus bener cara bikinnya dan cara pakenya. Cara bikin itu mulai menentukan mau ETS friendly atau nggak. Informasi yang ada di dalamnya, apa aja. Gimana cara nulisnya. Itu cara bikin. Cara pakai, itu tuh kayak apa? Cara pakai link in via email gimana. Cara pakai CV lewat job portal gimana. Ngirimnya CV doang atau ada dokumen lain. Gitu. Begitupun, akun link inmu misalkan. Link in itu harus bener cara bikin dan cara pakenya. Job portal juga sama. Harus bener cara bikin dan cara pakenya. Cara bikin link in tuh gimana sih? Ya, punya akun link in. Dilengkapi profilnya, isinya. Setelah dilengkapi isinya, dilengkapi aktivitasnya. Kalau kamu sejauh ini misal, main link in cuma bikin akun, lengkapi isinya sesuai CV, terus kamu langsung sibuk nyari kerja saja, itu salah. Link in itu sosial media. Sebagai job seeker, oke lah link in jadi media pencari kerja, media yang lamar kerja. Tapi unsur sosialnya mana? Unsur sosial tuh apa? Connect orang baru tiap hari, follow orang baru, bikin postingan, otentik. Kamu pengen dikenal orang yang jago di bidang komunikasi, share ilmu-ilmu komunikasimu, berbagi gitu. Bikin postingan rutin. Kamu pengen dinilai jago di bidang finance? Posting-posting gitu. Comment di posting hanya orang. Comment itu lebih kayak keberbagi ya. Bukan sekedar up, interested, amin, tertarik gitu-gitu. Bener-bener berbagi, kayak gitu. Connect sama, follow sama HR-HR, tanya ini itu. Itu harus berbarengan. Gitu. Jadi fungsi sosial dan fungsi medianya dipakai semuanya. Kenapa harus begitu? Sebagian orang dapat kerja gara-gara ngirim lamaran, terus lanjut, lanjut tahap, 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 tahap gitu ya. Tapi sebagian dapat kerja gara-gara ditawarin. Gitu. Ditawarin, di DM gitu. Kok bisa ada orang ditawarin? Ditawarin itu artinya apa? Jadi sebenarnya kayaknya kan beda ya. Melamar kerja itu kan kayak aktif. Ditawarin itu kan pasif. Tapi sebenarnya kedua halnya itu sama. Sadar nggak kalau dua hal ini sama? Sama-samanya apa? Sama-sama memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Contoh. Ngirim lamaran, kan kamu artinya pakai dokumenmu ini kan memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu dan ada lagi butuh orang kayak gitu kan? Kayak gitu. Ini kan memberitahu di sosmed, di LinkedIn khususnya kamu kan nggak lagi ngelamar kerja. Kok tiba-tiba bisa ada orang ngawarin kamu? Karena mereka nyasar di akunmu. Barangkali waktu itu kamu lagi posting-posting aktif apa, profil dilengkapin gitu. Dengan melakukan aktivitas dan profil lengkap itu kamu sebenarnya sedang memberitahu siapa saja yang lagi nyasar ke akunku bahwa ini loh ada orang sehebat aku. Jadi setelah itu juga sama memberitahu orang bahwa ada orang sehebat kamu dan apa gimana cara mengakses atau menghubungi kamu dengan mengirimkan lamaran. Coba nggak ada alamat email, nggak ada nomor telepon. Nggak bakal ada undangan itu. Akhirnya kamu memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu dan kasih tahu mereka gimana cara mengaksesmu kalau tertarik. Itu ngirim lamaran. Social media juga sama. Kalau bikin postingan konek orang baru sharing ini itu memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu dan tahu gimana cara akses kamu. Caranya gimana ya di DM. Gitu loh. Nah, karena kita nggak tahu nih your dream job itu gara-gara ngelamar atau ditawarin. Sehingga setiap hari kamu harus sibuk ngelamar kerja sambil branding. Gitu. Sebenarnya nggak cuma branding sih. Pengembangan diri dan branding. Belajar hal yang baru dan aktif di sosmed untuk membentuk brandingmu. Kamu pengen orang yakin dikenal sebagai orang jago ilmu komunikasi? Sharing lah soal ilmu komunikasi. Sharing lah soal finance. Sharing itu kan nggak harus sesuatu yang semuanya harus di sini doang. Kamu di sekitarmu ada buku, mata kuliah atau apa sharing. Nggak apa-apa yang habis kamu belajar nih. Karena kan kalau mau bikin postingan kan kamu mikir lagi ya. Jadi kayak ngebantu kamu buat inget gitu loh. Posting, posting, posting. Nanti akhirnya kamu akan dikenal sebagai orang yang jago di situ. Apalagi rutin. Algoritma sistemnya itu nanti akan apa? Nyebar ke lebih banyak orang. Nanti tiba-tiba nanti nyasar aja deh ada rekruternya. Wih ini orang siapa? Kunjungi profilnya. Wih kita butuh yang kayak gini. DM. Banyak banget teman-teman di grup yang dapet gara-gara itu. Karena kita nggak bisa hanya mengandalkan apply, 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 apply. Tapi exposure kamu di social media itu susah. Cari nama lengkapmu di Google Search nggak banyak muncul. Mungkin muncul cuma pengalaman ini kebanyakan ya. Aku belum ngecek. Nanti kita uji. Tadi aku kan baru lihat akun link-innya bentar. Biasanya nama lengkap seorang fresh graduate itu kalau dicari di Google yang muncul itu apa? Data dia di kampusnya atau sekolah dia beserta tugas-tugasnya itu doang. Usahain tuh kalau ada orang ngetik nama lengkapmu yang paling atas muncul itu link-inmu misalkan. Atau social media mulain yang buat branding. Entah itu YouTube, TikTok atau apapun gitu. Kalau perlu ada di mana gitu. Jadi orang itu berberu terpapar sama kamu. Suka nggak? Suka kayak gitu. Karena tadi orang hebat itu pas lagi banyak-banyaknya gitu kan. periode akhir tahun dan awal tahun tuh lagi numpuk tuh. Wisudawan banyak. Tambah ini post-Covid. Gitu kan. Tambah ini isu resesi lay-off. Orang-orang hebat banyak tuh gitu. Locker-locker menurun kayak gitu-kaya gitu. Sehingga kita tuh daripada. Jadi gini. Ini aku malah lebih kamu nggak usah nanya dulu ya. Jadi bersaing tuh ada banyak. Ini trik gitu. Jadi bersaing tuh ada banyak. Ada namanya bersaing pinter-pinteran. Pinter-pinteran tuh banyak-banyakan pengetahuan. Banyak-banyakan pengalaman sama kandidat lain. Nah ini sudut pandangku ya dulu waktu aku jadi verse good ya. Kalau aku cuma bersaing lewat pinter-pinteran aku akan kalah sama orang yang sejak awal kuliah di jurusan itu. Sama kayak tadi kau bilang. Kuliah kan bidang ini. Tapi kan aku pengen nyobain itu. Sejak nggak atas kertas kalau pinter-pinteran aku kalah sama orang-orang yang udah dedicated gitu loh. Empat tahun, lima tahun belajar kuliah di situ. Tahu kan? kamu jangan jangan coba berkompetisi dari sisi pinter-pinteran dulu. Walaupun di belakang sambil kamu belajar ya ilmu itu ya. Belajar secara otodidak gitu ya. Entah belajar sendiri atau ikut kursus gitu. Tapi coba persaingan bukan yang pinter-pinteran. Apa? Nomor dua. Cepet-cepetan. Jadi kalau pinter-pinteran itu kan mungkin di atas kertas secara teori kamu kalah sama orang yang sejak awal kuliah jurusan itu kan. Tapi mungkin mereka dapetin info lockernya gak secepet kamu. Paham gak? Gitu. Jadi mereka tuh gak tau cara nyari lockernya gimana. Gak secepet kamu. Nanti kalau mereka nonton video ini berarti tau tuh nanti. Tapi gak apa-apa gitu. Paham ya? Maksudnya ya. Jadi apa? Kamu punya keunggulan banyak. Kamu ada di grup locker ku misalkan. Akses locker ku tuh cepet banget tuh. Rekruter baru nge-share. Aku kirim, aku kirim. Dan udah aku filter. Misalkan gitu. Aku bisa dapet sumber dari banyak. Di antara orang-orang hebat ini yang relate sama jurusannya. Mereka tuh sebagian gak jago buat nyari locker. Nah aku akan bersaing dari sisi sana. Cepet-cepetan. Gercep. Ada locker set. Sesuai set-set. Itu. Itu sudut pandangnya dari sisi situ. Kalau cepet-cepetan doang. Kurang nih. Ada yang nomor tiga. Namanya apa? Banyak-banyakan. Gitu. Dulu ya banyak-banyakan tuh orang ngirim lamaran asal. Paham gak? Asal broadcast aja. Sekarang gak gitu. Di antara orang yang yang ngirim lamaran tadi ada yang sehari satu, dua, gitu. Kamu kan tadi punya banyak sumber tuh. Grup locker ku. LinkedIn. Kaliber. Jobstreet. Mungkin website. Lima. Masing-masing dua. Kamu bisa sepuluh per hari. Masing-masing tiga di lima belas. Masing-masing empat. Teman-teman di grup itu rata-rata dua puluh sampai tiga puluh lamaran per day. Kok bisa banyak? Karena banyak channel. Setengah jam buka link in. Cari locker yang sesuai. Gak ada tutup. Buka jobstreet lagi. Tutup. Buka kaliber. Tutup. Buka email. Tutup. Buka follow up yang dari grupnya aku. Tutup. Abis itu buka link in lagi. Barangkali waktu link in kamu tinggalin ada locker baru yang barusan diposting. Akhirnya itu kamu cepet-cepetan. Iya. Banyak-banyak kan iya. Banyak dari orang yang sesuai jurusan ngirim lamaran secukupnya. Hari ini banyak. Besok dikit. Besok enggak. Hari libur weekend. Ikutan libur. Padahal statusnya jobseeker. Paham gak? Padahal hari Sabtu atau Minggu atau di luar jam kerja nanti tengah malam nih kamu coba. Jobstreet pun bisa diakses. Lockernya ada. Klik apply bisa. Mereka gak pake window waktu. Mereka pake sistem perenkingan orangnya TS. Jadi ngapain Nunda? Biar besok pikiran dan tenaga kamu buat besok hari ini untuk follow up yang ada sekarang. Itu baru dari sisi cepet-cepetan dan banyak-banyakan. Kamu target. Aku sehari harus ngirim sekian lamaran. Bodo amat nanti gimana? Pokoknya sebelum sekian lamaran aku gak tidur. Bukan asal loh ya. Berberkait di konsep kayak tadi. Gitu. Oke. Nah. Kalau udah yang terakhir ini adalah konsisten-konsistenan. Tadi ya banyak orang tuh hari ini ngirimnya banyak. Besok dikit. Besok gak gitu. Sesuai mood. Kalau lagi good mood banyak. Kalau lagi gak mood dikit. Kalau lagi banyak gangguan ngajak main, hangout. Gak sama sekali. Nah disitu kamu harus jaga tuh. Sekarang kamu bisa bayangkan kalau kamu bisa menjaga gak harus keempatnya. Mungkin dari sisi pinter-pinteran kamu kalah sama orang yang sesuai jurusan. Anggep aja gitu ya. Tapi kamu bisa gerak cepat dalam jumlah banyak. Banyak-banyakan. Ini cepat-cepetan. Ini dalam jumlah banyak dan konsisten. Oh itu powerful. Gitu. Harapanku nanti yang nonton ini udah tau strateginya gitu. Tepat-tepat di grup yang sebelum kamu join mereka udah pada tau gitu. Itu caranya. Karena itu yang aku lakuin dulu. Aku dulu waktu awal-awal job tuh gitu. Aku nyari kerja yang sama sekali gak ada hubungannya sama kuliahku. Bener deh. Cuman dulu aku bingung harus gimana. Sampai akhirnya aku menemukan teori ini. Kalau aku head to head pinter-pinteran kalah pasti. Orang mereka tahu harus baca apa diajarin sama dosen gini-gini-gini-gini. Aku lagi mau ngebajak nih. Ngebajak lahan mereka nih gitu. Ya kamu harus mengoptimalkan ini. Cepet-cepetan banyak-banyakan secara konsisten. Itu powerful buat ngalahin yang hebat. Karena gak semua yang yakin aja gak semua yang hebat itu konsisten. Gak semua yang hebat itu cepat. Gak semua yang hebat itu bisa banyak. Gitu. Coba kamu jagain dulu ininya. Dah caranya kayak gitu. Secara umum gitu ya. Strategi bersaing gitu. Ada respon boleh. Ada pertanyaan lagi boleh. Gitu ya. Jadi kepikiran untuk cerita ini. Iya sih. Jadi kepikiran dan langsung kayak oh iya bener juga konsisten gitu. Iya. Banyak yang kayak itu bener-bener susah loh. Jaga konsisten itu susah. Kenapa sih kok harus ada konsisten? Kamu pernah lihat ini ya paski beraka atau militer yang lagi baris-berbaris gitu ya. Coba bayangin ya mereka lagi baris-berbaris gitu. Terus kayak jalan di tempat gitu. Terus berhenti gerak gitu. Terus ada satu orang aja langkahnya telat. Yang lain udah satu orang gitu. Kamu kalau jadi penonton misalnya kamu diundang nih 17 Agustus nonton jadi penonton di setana gitu kan. Ada yang langkahnya kelebihan satu. Kelihatan gak? Gitu. Padahal kamu kamu gak ikut gak ikut parade itu. Tapi kalau ada yang langkahnya gak sinkron gitu ya. Ada yang telat gitu. Atau yang salah pasti gampang kan ngeliatnya kan. Itu. Kelebihan dari konsisten tuh itu. Kenapa sih kok kamu selain harus bersaing pintar-pintaran banyak-banyakan pengalaman banyak-banyakan tadi ya gitu. Terus cepet-cepetan kamu harus di kuncinya tuh sama konsisten-konsisten yang ini. Gunanya konsisten itu apa? Kalau ada pergerakan kamu yang tidak sesuai gampang notice-nya. Bahkan bukan sama kamu. Tadi aku anggap aja pengunjung nih ada parade gitu marching band ada yang langkahnya kayak gitu. Aku nih misalkan oke ibu-ibu di pinggir jalan gitu emak-emak gitu kan wah itu gak sinkron aku bisa notice padahal aku tuh gak ikut itu. Aku gak pernah ikut punya pengalaman paski berangkat gitu. Aku gak pernah punya pengalaman marching band tapi aku bisa notice kalau itu salah. Nah itulah gunanya. begitu pergerakanmu konsisten kamu gampang notice-nya orang lain di sekitar kamu gampang notice-nya. Jadi kamu gak bingung kayak sejauh ini dalam aku proses rekrutmen tuh apa ya yang kurang dari aku bayangin kalau variable peubahnya tuh masih banyak. Gitu. Dari sisi konsistensi masih belum konsisten dari banyak masih ya kadang banyak kadang dikit dari cepet ya kadang cepet kadang slow dari pinter-pinternya kadang hari ini belajar dari A sampai Z besok belajar A satu lembar aja malos gitu. Jadi faktor kemungkinan gagalnya tuh masih terlalu banyak paham gak sih? Gitu. Akhirnya kan jadi harus rabar-rabar tuh. Nah coba kita fixin satu-satu. Fixin satu-satu-satu terus konsisten. Gitu. Kalau udah konsisten nanti kan ke notice gitu. Oh aku untuk dokumen yang dikirim via email via link in via job street gak ada masalah nih. Nah via website nih yang jadi PR gimana ya? Akhirnya kamu jadi tahu gak harus belajar yang ini yang kamu udah jalan. Tinggal riset soal website. Oh begini nanti biar perform semua gitu. Oh cara bikin tuh aku udah gak ada masalah sekarang cuma disini. Oh dari sini-sini aku udah gak ada masalah. Kunciku tuh cuma di interview doang nih. Gitu. Berarti aku cukup di interview-nya. Nah itu lebih efektif gitu. Paham ya? Mungkin kamu aku cerita sebanyak ini biar kamu kegambar gitu. Karena biasanya kayak gitu. Mau kayak gini atau pas aku lo ngisi-ngisi webinar juga sama gitu. Tahu harus ngapain? Tahu sejauh ini ada yang kur. Mulai paham ya? Oke. Ya. Cukup jelas? Cukup pak. Cukup. Oke.